Intro Menjalin MOU dengan pemerintah Kota Tangerang, Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiati SOS MTP berharap pengembangan SIM ASN, Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh Pemko Tangerang dapat digunakan oleh Pemko Tebing Tinggi. Senin 20 Februari 2023 di Balai Kota Tangerang, Provinsi Banten. Menurut Pejabat Wali Kota Tebing Tinggi, manfaat terjalinnya MOU ini selain dari penggunaan SIM ASN di Pemko Tebing Tinggi, banyak hal bisa dikembangkan setelah MOU ini nantinya yang sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor, khususnya bagi Kota Tebing Tinggi. Adapun ruang lingkup MOU antara Pemko Tangerang dan Pemko Tebing Tinggi meliputi pengembangan Smart City dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE, replikasi aplikasi layanan publik, pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian, promosi dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, industri, perdagangan dan investasi, perataan ruang atau wilayah, dan infrastruktur perkotaan, perencanaan daerah dan bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan para pihak. Sekian jenis TV Tebing Tinggi melaporkan.